Jairings S.I.D. lagi-lagi bikin heboh jagad maya. Ya, cuma gegar akun Instagram yang gak bisa diakses alias hilang lagi, pemilik nama asli IGD Ariastina itu langsung lapor polisi. Dalam surat laporan yang diposting sang istri, Nora Alexandra di akun media sosialnya, Jairing melapor adanya dugaan pembajakan dan peretasan. Padahal, akun dengan 1,1 juta followers itu diduga hilang lantaran kena benat atau dilarang oleh pihak Instagram. Well, ngerasa Jairing lebay, netizen pun otak komen julidnya lakit senyelakit-nyelakitnya. Kepentulan Ben Superman is that itu. Bicaranya, so bahas konspirasi. Eh, IG hilang aja langsung panik lapor pa polisi. Cuma dua kali hilang aja, pa peran. Serius nanya, emang ada pasalnya di UUD kalau IG hilang? Lucunya, bukan cuma netizen. Deddy Korbuzer pun ikut komentar. Makanya, ke Jakarta yuk, dengar-dengar mau kesini. Tuh kan, dijulitin lagi sama netizen. Padahal baru kemarin lho, beli jaring bilang pengen narik diri ke belakang layar demi program baby. Yang mengajutkan, gegara Instagramnya di Benat, jaring justru menuding seorang pria bernama Adam Denny sebagai dalangnya. Bahkan jaring juga sempat ngajakin duel dan memaki-maki Adam melalui sambungan telpon. Alhasil, sahabat dokter Tirta itu berencana melaporkan jaring ke polisi. Halo semuanya. Tepat 30 menit yang lalu, saya mendapatkan telpon yang tidak enak yang berisi maki-makian dari JRX SID. Saya dituduh menghilangkan akun, saya dituduh menghack akun JRX SID, padahal saya tidak melakukan apa-apa hari ini. Saya punya rekaman telpon yang 30 menit lalu. 30 menit lalu, beli jaring sepon saya dan memaki-maki saya. Saya dituduh. Saya bisa buktikan saya tidak dibayar oleh siapapun, saya tidak membela artis siapapun, dan saya tidak menghilangkan akun JRX SID. Untuk saat ini, saya sedang mengkonsultasikan ke lawyer saya, Bang Masih Ahmad, dan beberapa tim saya untuk lakas selanjutnya. Untuk melaporkan atau tidaknya, saya belum bisa menjawab, karena saya masih mengkonsultasikan semua hal ini. Meski Adam masih berkonsultasi dengan kuasa hukumnya, tapi jaring pantas ketar-ketir, karena Adam punya bukti-bukti kuat atas tudingan miring jaring kepada dirinya. Dari soal hilangnya Instagram, sampai tudingan membela para selebriti yang diduga di-endorse COVID. Nah kan, beli jaring, emang gak takut masuk penjara lagi.